Halo teman-teman, selamat datang kembali di prekontraday video saya, jadi hari ini kami mendapatkan event new world, ini bukan stak re-run event, tapi yang benar-benar baru, jadi kami mendapatkan boss baru, tapi jangan risau, saya akan memberikan tim rekomendasi untuk very hard boss, 1 turn kill tentu saja, jadi mari kita mulai, saya mendapatkan 3 tim untuk boss ini, tim pertama adalah tim Brute Force, Anda tidak perlu tanker di sini, dan Anda hanya menggunakan unit karakter yang kurang, terhadap power unit, jadi ini tidak benar-benar F2P, tapi F2P bisa mendapatkan semua ini, seperti saya, tapi ya, tentu saja, jika Anda menggunakan salah satu dari mereka, itu sangat susah, jadi ini F2P friendly adalah party nomor 2, tim kedua saya benar-benar itu hanya unit regular, semua unit regular, terutama New Year UE, karena tidak ada cara kami mengubah New Year UE, oh, saya pikir Anda bisa mengubah New Year UE dengan white, di mana, ya, dengan Rin, tapi Anda harus membuka perangkat uniknya, jadi ya, jika Anda ada Rin dengan perangkat uniknya, Anda bisa menggunakan dia, tapi di video ini, saya akan menggunakan New Year UE, karena perangkat uniknya, oke, dan yang terakhir adalah Magic Team, di sini saya tidak mempunyai Ana, tapi jika Anda mempunyai Ana, Anda bisa menggunakan Summer Kiaru dengan dia, tapi Summer Kiaru mempunyai banner Ragnol, jadi saya benar-benar menggunakan Anda untuk menggunakan dia, jika Anda tidak mempunyai dia, jadi, saya hanya akan menunjukkan Anda dengan tim kedua saya, saya pikir yang paling aman, yang paling aman, dan tim pertama adalah yang paling cepat, tapi ya, sekali lagi, ini hanya penuh unit limited, seperti Muimi, Chris, dan New Year UE, oke, kita hanya menggunakan ini dengan satu turn, baiklah, Anda membutuhkan unit makoto, Jetta, dan Shiori, dan untuk Jun, hanya membuka, jadi Anda dapat upgrade untuk skill 1 ini untuk menggunakan Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!